Intro Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross Nah sebelumnya kita udah bikin video soal 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Xpander Cross ini Cuman waktu itu kita belum nyobain mobilnya Jadi kita belum tau apakah dia rasanya sama kayak Xpander yang biasa atau enggak Nah sekarang kita dapet kesempatan buat nyobain si Xpander Cross ini Dan kita bawa dia ke daerah jati luhur So gimana rasa si Xpander Cross ini? Apakah sama kayak Xpander yang biasa atau beda rasanya? Buat detailnya Intro Intro Oke sebelum ngerasain kita rangkum super singkat dulu Beda-bedanya Xpander Cross ini sama Xpander yang biasa Yang paling keliatan tentu di bagian eksteriornya ya Terutama di bagian depan sini Karena grill, bumper, dan lampunya berubah semua Paling keren sih lampunya ini yang sekarang jadi pake LED Jadi keliatan lebih modern gitu Udah malem-malem juga lebih enak Neliatnya cahaya keluar warna putih Sampingnya juga yang Cross dikasih skit plastik hitam dari ujung ke ujung Dan velaknya lebih besar nih jadi 17 inci Dan ada roof railnya Sedangkan belakangnya, bumper bagian bawahnya juga diganti Dan dapet skit plastik yang sama Reflektornya dari horizontal jadi ke vertikal Dan bagian penyambung lampunya dikasih warna hitam gloss kayak gini Plus ada defogernya dan ada antena sirif hue di Xpander Cross Dan interiornya paling keliatan dibeda warna ya Joknya pake kombinasi warna hitam dan coklat tua Begitu juga dashboardnya Dan sampe ke detail jahitan kulit disetir dan dituas rem tangan Juga jadi warna coklat Nice Oh dan head unitnya ini baru ya Udah bisa puter Apple CarPlay, Android Auto, atau pake aplikasi weblink buat mirroring Lebih canggih Oke kita lanjut ke rasa mobilnya sekarang Oke jadi gimana rasanya si Xpander Crossin Nah jadi kalo soal performa gitu ya Akselerasi itu sebenernya masih mirip sih sama Xpander yang biasa Karena emang dia pake mesin yang sama gitu Settings mesinnya juga masih sama Nah ini menurut kita mesinnya itu udah bener-bener kerasa cukup banget Mau kalian pake buat dalam kota Mau kalian pake buat luar kota gitu ya Itu udah bener-bener kerasa cukup banget Jadi menurut kita karakter mesinnya tuh termasuk lumayan agresif ya Jadi kalo misalnya kalian dari diem Kalian cepetan gasnya Itu emang terasa lumayan agresif sih Jadi berasa narik Rup, brup Rasa kayak gitu Dan itu tenaganya juga lumayan berasa ngisi Sampai kecepatan medium 100 km per jam 80 km per jam Itu masih kerasa gampang banget Belum sampai kecepatan segitu Dan kemarin itu juga nyampe kecepatan maksimal Masih bisa nyampe 170 km per jam lah Itu di limit ya speed Tapi kan emang sebenernya gak boleh juga di Indonesia Sampai kecepatan segitu Dan lagi-an Mesti diingat lagi Ini sebuah mobil keluarga Emang bukan mobil yang buat nyebut-nyebut Tapi intinya Kalo kalian pake buat ke dalam kota Kalian pake buat luar kota Masuk tol Nyusul-nyusul itu masih terasa cukup banget tenaganya Dan kemarin kita juga sempet isi buat bertujuh Itu buat nanjak Sama sekali gak ada masalah Bener-bener masih terasa gampang Cuma kalo kalian pengen liat Rasanya gimana Detail-detailnya soal mesin ini Itu kita udah beberin kelebihan Nah kekurangannya Di review lengkapnya Ekspanderin sebelumnya Kalian tonton aja Mirip-mirip kok rasanya Cuman yang beda disini Itu kan di soal kaki-kakinya Nah kaki-kakinya ini Depan belakang Itu dia pake kombinasi suspensi yang baru Jadi buat ninggiin ground clearance ya Dari tadinya 205mm Ke sekarang 225mm Itu emang dia ada perubahan di suspensi Sama perubahan di velg dan ban yang dipake Nah ini sekarang jadi jauh lebih tinggi Bahkan ground clearance ini Jarak dia dari tanah Itu cenderung mirip sama SUV-SUV leather frame Yang biasanya bentuknya jadi jauh lebih tinggi Nah disini masih dalam rupa yang mirip sebuah MPV Nah jadi perubahan suspensinya itu Buat naikin ketinggian jarak dari tanah Pertama tentunya Mitsubishi harus bikin shockbreaker dan pairnya Jadi lebih panjang dibanding shockbreaker dan pair punya expander yang biasa Tapi kalau cuma sekedar dibikin lebih tinggi Dengan hanya nambah jarak travel alias jarak mainnya suspensi Tanpa ada ubahan lain Udah pasti Karakternya nanti bakal jadi lebih mantul-mantul Bahkan di jalan rata juga Dan ujung-ujungnya malah bikin mual Jadi tingkat reboundnya tentunya harus dibuat lebih kaku juga Dan salah satu caranya Mitsubishi Nanamin Rebound Spring Yang adalah sebuah pair kecil Yang dipasang di dasar road shock breakernya Dan tentunya nggak ngubah geometri dasar suspensi keseluruhannya ya Yang masih mirip sama lens revolution So, apa efeknya? Jadi disini rasa suspensinya emang berasa sedikit lebih keras Dibanding expander yang biasa Cuman emang ini masih dalam taraf yang nyaman ya Soalnya kalau kalian ingat lagi Emang suspensi expander yang biasa itu kan termasuk nyaman banget Buat sebuah MPV, buat sebuah MPV lah ya Itu termasuk nyaman banget Makanya disini pun itu dibuat sedikit lebih keras Itu masih tergolong nyaman Jadi nggak terlalu keras-keras banget lah itungannya Menurut kita masih enak banget nih buat dipakai harian gitu ya Nah, ini juga Karena dibuat lebih keras gini Ini bikin dia jadi nggak terlalu mantul-mantul Kalau misalnya kita di kecepatan tinggi banget Atau kita isi sama penumpang full Kayak kemarin kita coba isi sama tujuh penumpang Terus kita lewatin jalan menanjak turun-nanjak turun gitu ya Kita nggak berasa mantul-mantul doeng-doeng kayak gitu Dia mantul-mantulnya nggak sepahar itu gitu Ini masih termasuk stabil banget Dan kenyamanannya masih terjaga banget Nah, itu enaknya dia dibuat lebih keras kayak gini Nah, dia selain suspensinya yang berubah Itu juga velg sama bandnya yang berubah Sekarang profil bandnya lebih tipis Soalnya, itu velgnya diameternya dibuat lebih gede Sekarang diameternya dibuat jadi 17 inci Kalau dibanding di expander sebelumnya Yang exit sama sport sama ultimate itu 16 inci Di sini jadi 17 inci Nah, itu emang karena dibuat jadi lebih tipis Makanya otomatis kalau kita kena jedukan Speed bump misalnya Atau kena lubang Itu emang jeduknya gitu sedikit lebih berasa Dibanding expander yang biasa Cuman emang karena tipisnya ini nggak ekstrim gitu ya Nggak kayak SUV-SUV mewah yang sekarang Velgnya gede-gede banget 19 inci, 20 inci Makanya bandnya super tipis gitu Kayak sports car yang sampai bandnya bener-bener tipis banget Jadi jedukannya berasa banget dalam kabin Kalau di sini nggak sih, ini kan masih belum ekstrim-ekstrim banget ya Tipisnya masih termasuk normal Makanya jeduknya itu juga cuma sedikit lebih berasa lah Dibanding expander yang biasa Dan sama kayak karakter suspensinya Itu masih dalam taraf yang termasuk nyaman Makanya kombinasi dua-duanya Band baru, velg baru, sama suspensi baru ini Ini sebenarnya masih ada di taraf yang termasuk nyaman Cuman emang sedikit lebih geras dibanding di expander yang biasa Nah, kalau soal handlingnya Jadi dari setirnya dulu Setirnya ini rasanya masih sama ya Sama expander yang standar Jadi dia nggak terlalu ringan Nggak terlalu berat juga Jadi buat memakai dalam kota itu masih terlalu enak Nah, cuma karena dia velgnya lebih gede Diameter ya Dan bandnya lebih tipis Makanya itu emang sedikit ngasih feel Yang lebih gitu Pas kita muter-muter kayak gini Itu kita lebih berasa apa yang kita lakuin Ke jalanannya Nah, terus dari soal body rollnya Itu seberapa banyak body kita goyang-goyang nih Kan dia jadi jauh lebih tinggi ya Nah, itu sebenarnya emang lumayan berasa Cuman ini nggak terlalu jauh bedanya ya Sama expander yang biasa Jadi emang cuma beda dikit aja Dan ini menurut kita masih dalam taraf yang Luar biasa banget buat sebuah mobil yang tinggi kayak gini Jadi meskipun ini tinggi banget Cuman dia goyang-goyang ke kiri kanannya Itu nggak terlalu heboh pas kita belok Dan kalaupun kita belok di kecepatan tinggi Itu badan kita ikutan belok kayak gini Itu kalau kalian duduk kan ini lumayan ketahannya Sama sih support job kayak gini Makanya masih terasa lumayan enak juga Dan lagi yang harus diingat juga Ini kan sebuah family car Bukan sebuah sports car Jadi emang tujuannya dia bukan Buat ngasih handling yang sporty gitu Yang kalian bisa belok kiri kanan-kiri kanan Terus besar-besar Cuman ini buat kalian pake manuver di dalam kota Di jalan tol Manuver kencang juga Itu body rollnya masih tergolong lumayan minim ya Buat sebuah mobil yang tinggi banget kayak gini Nah, apalagi kalau kalian bandingin Sama body roll yang biasanya ada di SUV-SUV leather frame gitu Mau itu low SUV atau SUV leather frame yang gede gitu Yang diesel-diesel ya Nah, disini tuh bener-bener jauh banget Berasa lebih baik Jadi disini Itu feel handlingnya Lebih mirip sama MPV-MPV monocock Atau sama SUV monocock lah Dibandingin sama SUV-SUV leather frame itu Yang emang jadi dari segi handling Dan juga dari segi kenyamanan Itu masih berasa much-much better Nah, makanya Ini yang menurut kita luar biasa sih Jadi Dia bisa ngasih ground clearance Bisa ngasih jarak ke tanah Yang tingginya mirip-mirip gitu ya Sama SUV leather frame gitu Cuman Dia masih bisa ngasih kenyamanan dan handling Yang gak jauh beda Dari MPV 7-seater biasa Ya, emang meskipun dia lebih tinggi Tapi bukan berarti kalian bisa langsung lewatin segala medan Bisa ke hutan gitu ya Bisa lewatin bebatuan yang ekstrim Yang gak juga lah tuh Cuman menurut kita Dengan dia tambah tinggi nih Itu kita dapat fleksibilitas yang lebih Yang bikin kita jadi berasa lebih aman gitu Berasa lebih tenang Kalau kita lewatin jalan yang jelek Jalan yang bergelombang gitu Jalan rusak banget Nah, itu kita jadi berasa lebih tenang Berasa lebih pede dibanding naik expander yang standar Meskipun menurut kita Expander yang standar aja tingginya udah termasuk tinggi Tapi disini Itu kita bakal dapat Berasa lebih pede lagi Berasa lebih aman lagi Nah, cuma meskipun kita dapat fleksibilitas lebih itu Itu kita gak mengorbankan banyak Di segi kenyamanan Cuma sedikit yang lebih keras Jadi pada intinya Gak terlalu mengorbankan kenyamanan Tapi kita dapat fleksibilitas lebih Nah, itu intinya dari si expander cross ini Dan terakhir silahkan nikmatin Pemandangan daerah waduk jatilur Yang super keren ini ya Terima kasih telah menonton! So, gimana menurut kalian soal expander cross ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel Youtube Carbon Indonesia Supaya gak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya See you next time! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!